Bismillahirrahmanirrahim Dan juga tetap semangat untuk menuntut diri Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara penyembelihan hewan kurban Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini Rukun Menyembeli Hewan Kurban Yang pertama adalah penyembeli beragama Islam Yang kedua, binatang yang disembeli harus halang baik dari hal lezatnya dan cara memperolehnya Yang ketiga, alat untuk menyeembeli hewan kurban harus tajam Agar proses pemotongan terjadi cepat dan hewan kurban tidak terlalu menderita waktu disembeli Yang keempat, tujuan menyeembeli untuk diridui Allah SWT Tata cara penyembelihan hewan kurban Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam Yang kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembeli Yang ketiga, menghadapkan hewan kaki belak Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lampung sisi kiri Selanjutnya, yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan Yang keenam, membaca bismillah sebelum menyembeli Setelah itu, membaca takbir Dan menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut Selanjutnya, menyembeli dengan cepat Supaya meringankan rasa sakit hewan kurban Dan selanjutnya, memastikan pada bagian kerongkongan Tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti Kemudian, selanjutnya, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati Doa menyembeli hewan kurban Yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu Dan dengan ini, aku bertakurup kepadamu Karenanya, wahai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takurupku Kali ini, kami berbagi tata cara menyebeli hewan kurban Sesuai syariat Islam Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makdo Yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan persyaratan tertentu Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara menyebeli binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun untai Dilaksanakan pada tanggal 10 Juhijjah Hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah muakat Bukan hanya amat dianjurkan dalam Islam Tata cara penyebelian hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat Berikut, 8 tata cara menyebeli hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam Yang pertama, menyiapkan alat Sebelum menyebeli hewan kurban, persiapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyebeli Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, maupun pedang Haram hukumnya menyebeli hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku Alat yang digunakan untuk menyebeli hewan kurban haruslah diasah terlebih dahulu Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut menjadi tajam Menggunakan alat yang tajam ketika menyebeli hewan kurban merupakan aturan yang disyariatkan dalam Islam Agar hewan yang disembeli dapat meninggal dengan cepat sehingga hewan tidak merasa kesakitan serta menghindari menjalini hewan Yang kedua, tuntun hewan kurban secara pelahan Setelah alat untuk menyebeli disiapkan, selanjutnya tuntun hewan kurban secara pelahan Islam melarang memperlakukan hewan secara kasar terlebih pada hewan kurban Hindari menarik hewan kurban terlalu kencang ataupun mencampuk hewan kurban Yang ketiga, merobohkan hewan kurban Ketika hendak merobohkan hewan kurban, hindari pelakuan yang kasar sehingga menyebabkan hewan stres dan memberontak Cara merobohkan hewan kurban terutama sapi dapat dilakukan dengan metode barley atau lebih dikenal dengan teknik tali simpul Teknik ini sangat efektif untuk merobohkan sapi dengan mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga sekalipun sapi memiliki ukuran yang besar Berikut, cara merobohkan sapi menggunakan teknik tali simpul Siapkan tali tambang dengan panjang yang telah disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi Umumnya tali tambang yang digunakan berukuran 15 meter Letakkan tali di depan punuk sapi, kemudian ujung tali ditarik dan dilewatkan di antara kaki depan Kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki depan tersebut Kemudian ditarik ke atas dan disilangkan di punggung sapi tepat di belakang punuk sapi Setelah disilangkan di atas punggung sapi, kedua ujung tali ditarik ke bawah, kemudian dilewatkan antara kaki belakang sapi Terakhir, tarik kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki belakang sapi secara bergantian dan perlahan-lahan Sapi akan kehilangan keseimbangan dan kemudian meroboh perlahan tanpa perlawanan Yang keempat, membaca basmala Membaca basmala ketika menyembeli hewan kurban sangatlah dianjurkan dalam Islam Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa membaca basmala sebelum menyembeli hewan kurban adalah wajib Namun beberapa ulama lainnya berpendapat Menyembeli hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah pun sudah dikatakan sah Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelinya Seungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan Yang kelima, membaca niat Setelah membaca basmala dan menyebut nama Allah Seseorang yang hendak menyebeli hewan kurban disunahkan membaca niat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Terdapat dua niat menyebeli hewan kurban Yang pertama adalah niat untuk diri sendiri Yaitu bagi seseorang yang menyebeli hewan kurban untuk dirinya sendiri Yang kedua adalah niat untuk menyebeli dimana yang mengeluarkan hewan kurban adalah orang lain Niat menyebeli hewan kurban untuk diri sendiri Dengan nama Allah, Allah maha besar Ya Allah, tenang ini darimu dan untukmu Kurban ini dari Sifulan Hadis yaitu muslim dan banyaki Yang keenam, memotong leher hewan kurban Ketika memotong hewan kurban, wajib dilakukan dengan sekali gerakan Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban dapat meninggal dengan segera Dan menghindari menyekiti hewan kurban Oleh sebab itu, penggunaan alat yang sangat tajam amatlah penting ketika membeli hewan Memotong leher hewan kurban yang dimaksud Bukanlah memotong hingga kepala hewan terputus Akan tetapi hanya memotong tiga seluruh yang ada di leher hewan Yaitu ada jan atau urat nadi Al-hukum atau seluruh nafas Dan al-mari atau seluruh makan Beberapa ulama berpendapat Jika terpotong dua saja yaitu seluruh nafas dan urat nadi Maka hukumnya sudah sah Dianjurkan ketika menggeruskan pisau atau golok ke leher hewan Berbarengan saat hewan menggeruskan nafas Bukan ketika hewan mengambilkan nafas Hal tersebut dilakukan agar hewan tidak merasa kesakitan Saat seluruh nafasnya terpotong Hal tersebut hukumnya tidak wajib Melainkan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Yang ketujuh, membaca doa Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan Baik yang mengeluarkan kurban Maupun yang menyebeli hewan kurban Disenangkan membaca doa berikutnya Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu Dan dengan ini yang ku bertakaruk Mendingatkan diri kepadamu Maka terimalah takaruku Wahai Tuhan yang maha pemurah Yang kedelapan Membagi daging hewan kurban Setelah hewan disembeli, dikuliti, dan dibosikan Poses selanjutnya adalah membagi daging hewan kurban Sebelum selanjutnya didistribusikan Berikut Atuhan membagian daging hewan kurban Sesuai syariat Islam Satu per tiga bagian untuk orang yang berkurban Lalu satu per tiga bagian untuk tetangga Terabat, keluarga Termasuk anitia yang menyembeli Lalu satu per tiga bagian untuk fakta miskin Nah anak-anakku Demikianlah tadi Tentang cara penggulian hewan kurban Penggulian kita semua Bisa memperangkakannya Ketika hidup kurban Terima kasih anak-anakku Akhir kalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton